Arsenal bertandang ke markas Pulham dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-20 tadi malam. Bertanding di Crepen Cottage, anak asum Mikkel Arteta harus mengakui kekelahan 1-2 dari tuan rumah. The Gunners sempat unggul terlebih dahulu berkat gol cepat buka Yusaka di menit ke-5. Raul Jimenez samakan skor menjadi 1-1 bagi Pulham di menit 29. Bobby Reid membawa Pulham berbalik unggul 2-1 lewat golnya di menit 59. Data statik mencatat, Arsenal sebetulnya mendominasi jalannya pertandingan dengan 61 persen penguasaan bola, berbanding 39 persen milik Pulham. Sementara dalam hal peluang mencetak gol, lini depan kedua tim miliki peluang yang relatif berimbang, dengan total masing-masing mencatatkan 12 kali percobaan tendangan. Kekalahan ini membuat Arsenal menempati peringkat 4 kelas men dengan catatan 40 poin, dan gagal mengkudeta Liverpool di puncak kelas men. Sementara bagi Pulham, kemenangan ini membuat mereka tempati urutan 13 kelas men dengan catatan 24 poin.